Dua oknum penyelenggara pemilu yakni Ketua Panwas Cam Sungai Raya berinisial BS dan Ketua PPK Sungai Raya berinisial MM diduga menerima suap dari caleg PKS berinisial SL. Menurut Ketua Bawas Luku Buraya Urai Juliansyah, caleg dari Partai Keadilan Sejahtera ini awalnya diduga menjanjikan 200 juta rupiah. Namun baru diberikan 100 juta rupiah karena pembayaran akan dilakukan dalam dua tahap. 100 juta akan diberikan setelah sang caleg dipastikan lolos. Saat ini keduanya sudah dinonaktifkan sebagai penyelenggara pemilu selama seumur hidup. Jadi hari ini kami memang sudah menangani pelanggaran tersebut. Sudah kami register dan sudah kami putuskan terhadap kode etiknya bahwa putusan kami pemberhentian tetap. Di mana pemberhentian tetap itu konsekuensinya adalah tidak bisa menjadi penyelenggara pemilu seumur hidup baik di tingkatan dimanapun. Baik sampai tingkat TPS maupun sampai tingkat pusat. Itu konsekuensinya. Ketua Bawas Luku menyatakan kasus ini merupakan tamparan keras dan menjadi pembelajaran bagi Bawas Luku Buraya. Urai Juliansyah mengingatkan agar seluruh jajaran Bawas Luku harus menjaga integritas dan bersikap profesional.